Perhatikan baik-baik, hadis ini menurut ulama sahih, diriwetkan oleh Imam Ahmad. Coba perhatikan, tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Saya ulangi, tidak ada bejana yang diisi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Kalau Bapak Ibu belajar hadis yang lain, semua penyakit itu awalnya muncul dari mana? Perut. Lalu kemudian, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya artinya secukupnya makan gitu ya, yang penting kita sehat. Jika tidak, ini kalau tidak bisa beberapa suap, maka perhatikan, sepertiga dari perutnya hendaknya diisi makanan, sepertiganya lagi untuk minumnya, dan sepertiganya lagi untuk udara. Jadi jangan makan kebanyakan, akhirnya begah. Tahu begah? Tidak bisa nafas. Tidak ada udara itu ya. Jadi, lihat. Fasulusun li to'ami. Sepertiganya untuk makanan. Wasulusun li syarabi. Dan sepertiganya untuk minuman. Wasulusun li napsi. Dan sepertiganya untuk udara. Jangan makan terus. Eh, jangan makan terus. Jelas apa-jelas nih? Jadi ternyata makan itu membuat apa? Membuat apa? Racun hati. Aisah pernah menuturkan, kata Aisah ini begini. Ya, perhatikan. Sejak masuk ke Madinah, Rasulullah Hijra dari Mekah ke Madinah. Keluarga Rasulullah belum pernah merasa kenyang oleh roti gandum selama tiga hari berturut-turut. Sampai beliau wafat. Setelah Rasulullah Hijra dari kota Mekah ke Madinah usia lima puluh tiga tahun. Kata Aisah, bukan hanya Rasulullah, keluarga Rasul belum pernah kenyang dengan roti gandum selama tiga hari berturut-turut. Kalau satu hari kenyang, dua harinya belum. Enggak. Tuh, coba itu. Baru biasa, kan? Kenapa? Karena terlalu kenyang itu membuat orang males. Kemudian Ibrahim bin Idham nih sebenarnya. Ibrahim bin Idham berkata, Barang siapa memelihara perutnya, Maka akan terpelihara dirinya. Barang siapa mampu menguasai rasa laparnya, Akan memiliki akhlak yang baik. Sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla itu, Jauh dari seseorang yang lapar, Dan dekat dari seseorang yang kenyang. Saya ulangi ya, satu persatu. Perhatikan baik-baik. Kata Ibrahim bin Idham, Ini ulama yang ahli hati. Kata beliau, Barang siapa memelihara perutnya, Akan terpelihara dirinya. Maksudnya gini nih Pak. Perhatikan. Pelihara perut. Maka dirinya terpelihara. Maksudnya, Jangan sampai, Masuk ke dalam perut kita ini, Satu, Makanan syubhat. Dua, makanan, Haram. Karena kalau kita gak pelihara nih perut, Dari makanan syubhat dan haram, Makan nanti rusak seluruh tubuh kita. Orang kalau banyak makan haram dan syubhat, Susah diajak benar mikirnya. Fikirannya gak benar. Perasaannya gak benar. Telinganya gak benar. Kakinya gak benar. Kenapa? Karena sudah perutnya dikuasai makanan haram, Maka semua yang keluar pun gak baik. Bukan cuma itu. Berdoa kepada Allah pun tak terkabul. Allah itu baik. Allah menerima yang baik. Betul atau tidak? Lalu Rasulullah bercerita, Ada seseorang dalam perjalanan jauh, Kusut dia punya rambut dan baju. Padahal salah satu doa diterima itu, Orang dalam perjalanan. Nah orang yang dalam perjalanan jauh ini, Sampai kusut, Sampai kumal, Dia angkat tangannya ke langit, Dia minta kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Bagaimana doanya dikabul, Yang dimakan haram, Minumannya haram, Pakaiannya haram, Kendaraannya haram. Karena perutnya gak dijaga tuh. Jaga perut. Jangan sampai yang haram masuk. Yang syubahat juga masuk. Nah orang sekarang ini suka gak peduli pak, Kadang-kadang sama yang syubahat. Kenapa? Suka ada kata begini, Ustaz, Jangankan yang haram pak ustaz, Yang halal pak ustaz, Yang haram aja susah. Ada gak orang bilang gitu pak? Jangankan yang halal, Yang haram aja susah. Itu kan orang suudan namanya sama Allah. Padahal Allah itu dia nyiapin yang halal-halal, Kitanya yang cari yang haram. Coba baca Quran. Surat 17 ayat 70. Dan Allah anugerahkan rizki kepada mereka yang baik-baik. Tapi nyarinya yang jelek. Nyarinya yang haram. Nah disini rusaknya. Faham sampai sini? Baik. Jadi racun kedua apa? Racun kedua apa? Banyak makan. Kalau begitu diterapi ya? Dengan apa terapinya? Puasa. Puasa tahunan, Puasa bulanan, Puasa pekanan. Kalau perlu puasa harian, Daud. Ya tak? Jaga tuh diri kita. Jaga, jaga. Karena orang kata Ibrahim bin Idham, Siapa orang mampu menguasai rasa laparnya, Akan memiliki akhlak yang baik. Karena orang biasanya bak, Kalau kekurangan, Itu relatif lebih care kepada orang lain. Akhlaknya lebih mulia, Daripada orang yang serba berlebihan, Biasanya itu suka nyepelein orang. Akhlaknya jadi kurang bagus. Makanya kenapa? Untuk merasakan susahnya orang, Salah satunya puasa. Ngerasa. Kalau kita puasa kan ada harapan nanti makan sore. Betul atau tidak? Tapi kalau orang dia enggak makan karena enggak punya uang, Harapannya kapan? Jadi kita ngerasain. Ngerasain. Jelas apa enggak nih? Jelas apa enggak? Makanya saya suka bilang begini, Ada orang minta-minta, Udah deh jangan dimaki, Jangan dicela, Jangan dihina. Dia kalau punya duit juga enggak mungkin minta-minta kok. Betul enggak? Kalau dia minta-minta padahal punya roba, Punya mobil, Punya motor, Nah itu kelakuan. Tapi kan kita enggak boleh suhu, Karena kita enggak tahu. Ya kalau mau ngasih, Ya kasih. Kalau enggak, Ya udah enggak. Ini udah enggak ngasih, Pakai ngomong. Jangan. Tuh di jalan kita tuh, Ada orang minta-minta. Kita kalau yakin mau kasih, Ya kasih. Kalau enggak mau kasih, Ya udah jangan. Ini udah enggak ngasih, Sudhan. Tuh. Rasulullah itu enggak gitu. Makanya kenapa Quran katakan, Qawlum ma'rufun, Wa maghfirotun, Khairun, Min sadaqatillati, Yatiba'uha adah. Quran, Surat, 2, 264, Eh, 263. Berperkataan yang baik, Perkataan yang baik, Dan pemberian ma'af, Itu jauh lebih baik, Daripada ngasih, Tapi nyakitin. Jelas enggak? Berkata yang baik, Dan pemberian ma'af, Itu lebih baik, Daripada ngasih, Nyakitin. Cilakanya, Udah enggak ngasih, Nyakitin. Itu cilaka tuh. Ya, Jelas ya. Gitu. Ustaz, Abis saya baca, Ustaz, Saya dengar di TV, Ustaz, Ada pengemis, Ustaz kaya. Ya udah urusan dia. Apa urusan kita? Oh dia dosa-dosa sendiri. Betul enggak? Nah kita enggak usah ikut-ikutan. Mau ngasih-kasih, Enggak yaudah. Paham? Baik. Masuk ke bagian yang keberapa sekarang? Ketiga. Nih sebelum, Ini belum selesai. Sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah, Itu jauh dari orang yang lapar. Dan dekat dengan orang yang kenyang. Saya tanya. Orang yang selingkuh itu karena punya duit, Apa karena miskin? Yang miskin enggak sempat mikir itu. Yang dia pikirin besok makan apa? Betul enggak? Kalau yang duitnya banyak, Mikirnya aneh-aneh. Betul apa-betul? Makanya kalau udah punya semuanya itu, Jadi aneh mikirnya. Tapi kalau kekurangan, enggak. Bukan berarti kita harus miskin. Enggak juga. Tetapi pernah loh ada seorang sahabat, Cita-citanya mau miskin. Cita-citanya mau, Walaupun kemudian gagal miskin. Kalau kita kan cita-cita kaya, Gagal. Ini cita-citanya mau miskin, Tapi gagal miskin. Namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kan kaya betul tuh pak. Karena Rasulullah pernah bilang, Orang yang kaya dan miskin, Akan lebih dulu orang miskin masuk sorganya. Sejak itu dia bercita-cita mau miskin. Akhirnya saat panen kurma, Kurmanya enggak dipanen sama dia. Dibiarin busuk. Eh ternyata ada orang cari korma busuk. Untuk obat dibeli dengan harga tiga kali lipat. Oh, enggak jadi miskin malah tambah. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV